Hai semua, kembali lagi di channel saya, channel Doyar Haria Desi Menjunta kali ini saya akan menunjukkan bagaimana cara menggunakan filter yang disediakan di NPU 6050 dan juga bagaimana cara kerja atau cara menggunakan komplement filter yang berguna untuk menyatukan semua sudut-sudut tadi dan lebih baik hasilnya yang bisa dipercaya, oke mari kita saksikan videonya oke teman-teman, sebelum saya masuk ke filter tadi, ada baiknya saya kasih tahu informasi sedikit ini bicara tentang frekuensi ya, filter ini jadi frekuensi itu secara fisika itu adalah satu dibagi periode kalau ada grafik seperti ini, grafik sinusoidal jarak antaranya ini disebut dengan waktu satu puncak dan puncak ini jaraknya itu adalah waktu nah, waktu inilah yang dikaitkan ke frekuensi jadi kalau misalkan si gelombang ini seperti ini misalkan artinya waktunya semakin sedikit ya daripada ini waktunya ini lebih besar, waktunya ini lebih sedikit kita lihat persamaannya kalau misalkan waktunya semakin besar, frekuensinya semakin kecil ya kalau ini semakin besar, kalau ini semakin besar, ini semakin kecil nah, demikian juga filter nanti ya nah ini misalkan contohnya ini adalah data akselorometer yang terbaca di MPU ya lalu dibaca di serial monitor, jadi saya diplot di dalam sebuah grafik nah, si digital high pass filter ini tugasnya adalah untuk menapis frekuensi tinggi frekuensi tinggi artinya yang periodanya sedikit yang sedikit daripada ini ya jadi karena ini adalah bentuk, kalau di cacah satu-satu ini nanti seperti ini kan bentuknya ya ini cacah ini satu-satu bentuknya seperti ini nah, yang frekuensi tinggi, yang perioda yang lebih sedikit itu dia cancel, dia singkirkan, dia hanya ambil yang besar-besar saja itulah untuk si digital high pass filter yang ini, sorry yang digital high pass filter, jadi frekuensi-frekuensi yang besar dia tapis dengan cara menyingkirkan osilasi-osilasi yang sempit ya waktunya yang sedikit, kira-kira kalian bisa menalar itu ya nah, demikian juga di digital low pass filter nah, digital low pass filter, filternya itu frekuensinya yang yang waktunya itu yang lebar-lebar jadi, yang diambil hanya kisarannya aja nanti ngerti ya, kira-kira mudah-mudahan bisa kalian pahami ya itu penjelasan singkat saya nah, untuk mengaksesnya itu sebelum dia mengakses nanti mengakses filter, perlu kita reset dulu sensor giro-nya akselerometer dan sensor suhunya jadi di MPU-nya ada 3 sensor teman-teman 3 ya 1 sensor giroskop, 1 sensor akselerometer, dan 1 sensor suhu jadi sebelum kita aktifkan filter, ada baiknya kita reset dia dulu dengan cara mengakses memory atau program apa yang namanya, map register di 0 hexa 1c dia ada di bagian belakang ini untuk mengaktifkan high pass filter ya sekali lagi, 0 hexa 1c di map register dengan men-setting bit 1, 1, 1 di 3 terakhir sebelah kanan maka dia mengaktifkan digital high pass filter lebih baik kalian baca nanti apanya map-nya kalau kalian tidak malas ya yang seperti apa itu maksud saya nah sekarang si digital low pass filter ini cara mengaksesnya tadi di atas nanti, paling atas itu nanti sebelum kita akses dia ini seperti yang saya bilang, tetap sama konsepnya kita reset dulu ketiga sensor baru kita matikan, lalu hidupkan eh sorry, matikan, lalu hidupkan baru kita akses yang dua ini yaitu di 0 hexa 1a ya ini pun sudah saya jelaskan kemarin ya di map registernya maksudnya map register bagaimana cara mengaksesnya ada di datasheet yang 0 hexa 1a 0b 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 0 0 0 di akhirnya saya kasih 1 ini untuk mengakses si sensor akselerometer yaitu khususnya untuk filternya ya jadi filter yang akan ditapisnya di rendah itu 184 hertz artinya 108 putaran per detik 184 putaran per detik ayunan per detik ya nah demikian juga 0 yang ini yang 188 putaran atau berakan bolak-balik per detik jadi yang data-data ini kan bolak-balik nanti ya nah itu yang ditapis oke sekarang kita lihat dulu komplement filter nah untuk menggabungkan nilai-nilai itu nanti kita butuh yang namanya komplement filter jadi saya di dalam elektronik itu yang saya tahu itu ada dua ya filter supaya kalian juga tahu informasinya pertama itu komplement filter yang dasar satu lagi kalman filter ya yang ini sudah advance ya saya tidak akan ajarkan karena terlalu rumit nah juga kalau rumusnya itu adalah komplement filter sama dengan data yang terbaca dikali A ditambah data terbaca yang kedua ditambah B eh dikali B dibagi A tambah B dimana A dan B itu kalau dijumlakan harus bernilai 1 itu wajib ya itu syarat wajib untuk untuk komplement filter oke teman-teman ini tidak lain adalah distribusi nanti ini seperti apa siapa yang bisa dipercaya datanya dalam hal ini ini yang bisa kita percayai yaitu akselerometer sementara yang ini kurang kita percaya jadi kita kasih dia bebannya rendah daripada ini contohnya kalau ini bebannya tinggi yaitu 0.95% yang ini 5% oke seperti itu kira-kira sekarang kita lihat bagaimana cara memprogramnya oke teman-teman sudah kita lihat jendela baru ya jadi saya sudah ketikan semua jadi saya tinggal jelaskan satu persatu ya biar jangan terlalu panjang videonya oke sekarang kita lihat dulu yang pertama seperti biasa ini ya include wire ini penting jadi jangan lupa ditulis suhu untuk menyimpan data di suhu nanti yang ini untuk menyimpan data sementara yang terbaca secara kasar lalu yang ini untuk menyimpan si akselerometer akselerometer pitch roll dan pitch dari data-data yang kasar ini lalu ini adalah variable untuk menyimpan kalau mereka sudah digabungkan dengan complement filter ini waktu variable waktu untuk mengaktifkan timer berapa nilai timer dimasukkan ke variable waktu jenisnya unsign long ini untuk menghitung time step atau dt ya void setupnya itu ada banyak ya wire begin serial begin jangan lupa ya standar ya nah ini yang saya bilang tadi untuk mengaktifkan filter tadi itu ada baiknya kita reset si sensor ya ketiga sensor jadi dengan cara seperti ini aktifkan 1 di map register 0 hexa 68 nanti cek di datasheetnya seperti apa dia 1 disini artinya di reset lalu 0 ini aktifkan balik oke jadi yang 2 biji yang ini yang 2 bagian ini adalah mereset akselerometer zero dan temp bukan mpu ya untuk mereset mpu itu yang ini 0 hexa 68 0 hexa 6b power management 1 teman-teman oke nolkan semua reset dia semua itu sudah saya jelaskan nah ini dia yang digital low pass filter itu ada di 1a jadi yang saya aktifkan yang 1 disini seperti yang saya jelasin tadi yaitu 184 hertz dan 188 hertz untuk giro ya yang low pass filter artinya 184 putaran per detik lalu konfigurasi giro nya biasa seperti penjelasan sebelum-sebelumnya nah ini satu lagi digital high pass filter di datasheet ini kosong semua nanti kalian cek tapi saya isikan 1 untuk mengaktifkan DHPF memang tidak dijelaskan secara spesifik di datasheet tapi dugaan saya disinilah diletakkan sih untuk mengakses digital high pass filter oleh fabrik ini selalu disetting 0 ya nah lalu kita aktifkan timer untuk mendapatkan atau menangkap nilai si giro ya jadi untuk mendapatkan giro itu perlu perlu apa istilahnya perlakuan khusus digital caranya dengan cara hidupkan timernya ini pun sudah saya jelaskan di video sebelumnya ini oke sekarang di loop loopnya sederhana ya kita ambil semua data sebanyak 14 byte ya 14 x 8 itu ada sekitar sekian bit itu pun sudah saya jelaskan seperti apa saya baca sekali 14 nya setelah itu saya ubah masing-masingnya menjadi dalam bentuk kasar semuanya ini sampai di giro termasuk suhu dalam bentuk celsius setelah itu nah ini persamaannya dari video sebelumnya juga saya sudah jelasin ya ax ay ax dan az ini adalah fungsi untuk mendapatkan fungsi tangen ya lalu ini perlakuan khususnya tadi timer di atas yang di atas tadi sudah diaktifkan sekarang kita mau lihat beda selisihnya ya untuk mendapatkan time stepnya nah giro dan roll ini adalah untuk mendapatkan nilai si sudut giro ya giro byte roll byte roll maupun pitch dengan catatan disini kita tambahkan si nilai axlerometer yang dari sini kenapa karena untuk dia sendiri nanti giro roll ini dia sangat kecil dan kembali ke 0 jadi dia butuh seperti penjelasan di video sebelumnya tentang giro scope itu jadi dia butuh beberapa sampel sebenarnya untuk mendapatkan dia nilai fixnya karena kan dia butuh putaran penuh ya sementara yang kita buat nanti tidak putaran penuh hanya hanya dirasakan aja seolah-olah dia berputar yang mudah-mudahan kalian bisa paham lah yang ini juga begitu nah ini dia komplement filter tadi saya tulis saya tunjukkan ada A tambah B ini adalah A ini adalah B dimana A dan B ini ditambahkan hasilnya 1 kenapa enggak saya letakkan disini per A tambah B karena has toh juga 1 enggak perlu saya tuliskannya itu mengapa saya tidak taruh disini di bawahnya atau per A tambah B ini artinya adalah dikasih beban di nilai akselor meter roll sebanyak 85% bisa kita percayai di gear roll itu 15% demikian juga ini ini bisa kalian variasikan ya termasuk karena tergantung NPU kalian pakai nanti lalu kita tampilkan di roll dan pitch nah supaya fair saya kasih delay disini untuk sesuai data sheet yang dibilang data sheet untuk mengambil satu sampel butuh dia sedikit jeda jadi saya gunakan delay tanpa delay pun bisa cuma saya pinggir jauh lebih baik supaya nilainya oke sedikit optimal saya kasih delay 10 lalu saya reset timer nya oke teman teman sederhana aja sekarang kita upload dulu atau saya compile dulu ya saya masukkan dulu si 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 arduino saya upload dulu ya atau saya compile dulu oke berhasil lalu saya upload oke saya buka serial monitor nya itu hasilnya kacau ya nah kacau disini artinya nilai cmp disini itu belum di kalibrasi ya nah kemarin dalam video sebelumnya saya bilang saya tidak akan tunjukkan bagaimana cara mengkalibrasi cuman setelah saya pikir-pikir perlu juga kalian ketahui bagaimana cara mengkalibrasi supaya ini dalam posisi 0 ini kan tidak bergerak ya seolah-olah ya bukan seolah-olah dia tidak bergerak tapi kalau bisa dirasakan di di monitor ini atau di mpu ini ada dirasakan 2, sekian 1, sekian ini akselor meter ini adalah roll nya yang ini adalah pitch ini roll yang ini pitch oke nah sekarang saya punya penggaris ini penggaris 45 derajat 45, 90 atau sekitar segitiga siku-siku kalau saya ukurkan kemarin di roll harusnya di 45 nah tak terbaca itu adalah 48 ya demikian juga untuk yang seperti ininya nomor lain bisa kalian lihat ini ya nah itu juga 48 nah itu untuk video kali ini ya teman-teman itu untuk video kali ini nah untuk video yang selanjutnya itu adalah setelah saya pikir-pikir tadi ya terhadap baiknya juga saya tunjukkan bagaimana yang sangat sederhana karena di otak saya sebelumnya itu sangat komplit sangat kompleks jadi saya mau buat yang sederhananya dan juga berhasil dengan baik oke teman-teman itulah dulu video saya jadi ini sudah berhasil saya tunjukkan sebenarnya dari sini nanti kalian sudah bisa aplikasikan kemanapun ya tapi saya mau tunjukkan yang lebih baik lagi dari nilai dari sini ini kan seolah-olah nilainya kok bisa 3 kok bisa 2 saya ingin dia benar-benar seperti standarnya 45 derajat yang 45 derajat oke terima kasih sudah menonton video saya teman-teman mudah-mudahan berguna buat kalian semua jika berguna boleh kalian like bagikan share komen kalau ada pertanyaan dan juga klik tombol notifikasi untuk pemberitahuan video saya selanjutnya oke terima kasih teman-teman sudah menonton daa daa terima kasih